Halo teman-teman, di video kali ini aku pengen sharing 4 jenis makanan yang bisa ngebantu kamu buat cepat banget nurunin berat badan By the way, sebelumnya aku tuh pernah bikin video tentang 3 jenis minuman yang bisa buat menurunkan berat badan di video yang ini di atas Dan sekarang aku mau sharing tentang ini bukan 4 jenis lagi tapi ini emang to the point apa aja sih 4 makanan yang bisa cepat menurunkan berat badan Berdasarkan dari pengalaman yang aku lalui karena aku total udah turunin berat badan 23kg So ini dia 4 makanan yang ampuh banget buat cepat nurunin berat badan kita Bukan hanya cepat nurunin, cuma ini makanan yang bener-bener nyambung kayak ke nafsu makan, ke kalori, ke protein, kandungan gizi, dan lain-lain Let's go! Oke teman-teman, aku berbicara disini karena aku sudah pernah berhasil menurunkan berat badan sampai 23kg Dan aku tuh pengen sharing 4 makanan ini yang bener-bener ngebantu aku banget cepat nurunin berat badan Dan itu kayak ngaruh ke berbagai aspek loh teman-teman Jadi bukan kayak dia cepat nurunin berat badan karena apa? Karena mungkin dari pengaruh kalori, kandungan gizi, terus juga kayak menahan nafsu makan, dan lain-lain Jadi ada faktor eksternal dan internalnya So, aku bakal langsung kasih tau ke teman-teman 4 makanan ya, bukan jenis lagi 4 makanan yang ini tuh waktu aku diet turun 23kg Ini tuh bener-bener bekerja banget, cepat buat ngebantu aku nurunin berat badan Let's go ke makanan yang pertama Oke teman-teman, untuk makanan yang pertama ini tuh sebenernya kayak king atau hero atau pahlawan aku banget Buat cepat menurunkan berat badan Apa itu? Telur rebus ya Jadi telur rebus ini bener-bener yang paling cepat banget buat nurunin berat badan aku selama aku diet Kenapa sih telur rebus ini bisa ngebantu cepat nurunin berat badan aku Yang pertamanya ya, efek yang aku rasain ketika aku makan telur rebus first kayak sarapan atau makan siang atau makan malam gitu Yang pertama efek yang aku rasain, nafsu makan aku berkurang parah Karena dia itu kandungan proteinnya lebih tinggi ketika kita mengolah telur itu dalam bentuk didadar, diceplok, kayak gitu Nah kalau direbus dia proteinnya lebih tinggi dan rasanya juga tawar Kalian tau sendiri kan telur rebus tuh kayak tawar gitu dan gak ada kasih kita efek ketagihan, pengen nambah lagi, nambah lagi, enggak kan Kayak aku pagi-pagi itu cukup rebus dua telur atau satu telur juga kadang cukup Terus juga siangnya kadang aku ganti dengan protein lain, bebas Tapi yang paling penting dalam sehari itu kalian harus ada telur rebus gitu Jadi telur rebus itu tuh kandungan proteinnya banyak, menahan nafsu makan, kalorinya juga lebih rendah gitu dibandingkan kalau misalkan kalian mengolah telur di kondisi yang lain Jadi kenapa aku bisa bilang juga ini tuh kayak kingnya atau hero-nya dia juga bikin aku tuh buang air kecilnya itu lebih sering Entah kenapa kalau misalkan aku mengawali hari aku dengan makan telur rebus di sarapan atau di siang hari Itu pasti aku tuh lebih sering buang air kecil Aku gak tahu kenapa efeknya, mungkin karena banyak proteinnya, mungkin karena apa, itu kalori, protein Jadi kayak bisa membantu meningkatkan metabolisme tubuh, aku gak tahu Tapi yang pasti yang aku rasain ketika aku makan telur rebus, selain nafsu makan berkurang, selain dia kalorinya rendah Selain dia proteinnya tinggi, dia juga ngaruh buat buang air kecil Kalian harus tahu kalau misalkan kita buang air kecil itu tuh bisa yang namanya menghilangkan racun dari dalam tubuh Karena kan air seni itu tuh adalah apa ya, racun-racun ya Jadi buang air seni tuh bener-bener bagus banget gitu Yang kedua juga masa air kita tuh di tubuh tuh lebih berkurang ketika kita sering buang air kecil Kalian harus tahu kalau telur rebus ini kan kayak alami gitu ya dari makanan Kalian harus tahu kalau misalkan obat-obat diet gitu, yang mahal itu Kalian harus tahu itu efek ketika mengonsumsi obat diet itu banyak buang air kecil Jadi kalian gak perlu yang namanya beli obat diet Kalian cukup konsumsi aja telur rebus yang sesuai dengan porsinya Nah jadi gak boleh over juga ya teman-teman karena telur rebus tuh kan ada telur kuningnya Di mana telur kuningnya itu itu tuh agak lemaknya agak tinggi Jadi kalian sesuaikan kayak maksimal banget telur rebus itu 4 lah sehari gitu ya Nah jadi kalau misalkan kalian itu gak perlu kayak mahal-mah beli obat diet Yang mahal-mahal itu bukan cukup konsumsi telur rebus Karena efeknya tuh mirip-mirip sama kita minum obat diet gitu Bial diet, serius aku gak bonggah karena aku pernah mencoba gitu Aku ngomong kayak gini karena aku pernah mencoba gitu Lanjut di makanan yang kedua Makanan yang kedua ini tuh sama kayak telur tapi beda Jadi ini tuh samanya tuh adalah sama-sama protein gitu Apa itu? Dada ayam Kenapa aku spesifik banget dada ayam? Karena kan ayam itu ada bagian paha, ada bagian sayap, ada bagian kepala, ada bagian cekel Nah kalau aku spesifik kenapa dada ayam? Karena sama kayak protein Diet itu kandungan proteinnya lebih tinggi Terus juga dia bikin gampang kenyang Bener-bener bikin gampang kenyang guys Aku kayak makan 200 gram dada ayam aja itu udah rasanya kenyangnya sampai malam loh Dengan tanda kutip atau dengan syaratan ketentuan Itu dada ayamnya jangan terlalu dimasak gurih Karena gurih itu memberikan efek ketagihan gitu Jadi olahnya itu jangan terlalu gurih gitu Sama kayak hanya telur rebus kan telur rebus kayak gak ada gurih-gurihnya sama sekali Misalkan kalian itu terlalu gurih si dada ayamnya Itu bikin efek kecanduan atau efek nasi makan Jadi jangan terlalu gurih banget Boleh pakai bubu tapi jangan terlalu gurih intinya gitu Garamnya sedikitin Kalau micinnya agak banyakin gak apa-apa Aku balet dulu waktu 2020 Itu lebih banyak micin dibandingkan garam Kenapa? Karena garam itu bagi aku ya guys ya Dia itu bisa mengikat air Jadi aku tuh bener-bener mengurangi garam waktu itu Jadi aku lebih gak takut micin daripada garam gitu Aku lebih takut sama garam yang berlebihan gitu Kayak gitu Jadi dada ayam cukup kayak 200 gram Bahkan kayak 100 gram juga itu udah cukup bikin kenyang Bisa direbus Sebenernya paling bagus itu olahan makanan itu Kalau misalkan kalian pengen cepet banget turunnya Itu direbus gitu Dada ayamnya direbus Aku sendiri waktu itu direbus Terus ditambahin sama sambal cabai gitu Dan aku wolek-wolek Dan ya jadilah dada ayam geprek gitu Tanpa minyak direbus doang Dan itu kenyangnya minta ampun Lanjut di makanan yang ketiga Oke lanjut di makanan yang ketiga Ini tuh masuknya di karbohidrat Karbohidrat itu karbohidrat yang lebih kompleks Yang lebih sehat gitu ya Apa itu? Sayur Nah sayurnya itu kan Apa? Karena aku woleh ini di... Apa? Spesifik ya Sayurnya itu adalah sayur bayam Ya kenapa sih harus sayur bayam? Karena sayur bayam itu kandungan gizinya banyak banget Vitamin B3 lah Pokoknya kalian searching deh di google Aku juga lupa Intinya sayur bayam itu ngaruh banget sama kayak makan pengurus gitu Kalau sayur itu kan lebih ke karbohidratnya Dia tuh kayak lebih memenuhi asupan karbohidrat di tubuh kita Nah kalau sayur bayam yang aku rasain ketika konsumsi sayur itu Itu tuh rasanya tuh aku bener-bener napsu makan aku bener-bener berkurang parah Jadi kayak siang aku makan sayur bayam Entah kenapa sampai sore sampai malam aku gak terlalu napsu makan yang menggelegar gitu Jadi bener-bener nahan napsu makan banget sih sayur bayam itu Yang kedua tentu aja kalori dari sayur bayam itu sangat teramat rendah Karena kita olahnya cuma direbus doang Which is itu kayak pake air atau gak Bisa ditomis Minyaknya paling dikit dan itu kalorinya dikit banget gitu Dan kalau misalkan kalian makan sayur sebanyak apapun Itu is oke banget guys Kenapa? Karena kalorinya rendah banget gitu Apalagi sayur bayam Jadi bener-bener rekomendasi banget sayur bayam itu Kayak kalian makan semangkok metuk gitu itu is oke Karena kalorinya rendah karbonya juga karbo baik ya Karbo kompleks gitu Lanjut di makanan yang keempat Oke makan keempat ini masuknya ke karbohidrat kompleks lagi Apa sih itu? Yang keempat ini adalah ubi Ubi ungu Aku lebih rekomendasiin ubi ungu Tapi kalau misalkan teman-teman saya gak susah nyalinya ubi ungu Bisa aja ubi-ubi lain gitu Ubi biasa, ubi umum gitu Tapi aku lebih rekomendasi ubi ungu sih guys Kenapa aku rekomendasi ubi ungu? Yang pertama ubi ungu itu kan kayak mengandung gula ya Gula yang sehat, yang manis gitu Dan kalian harus tau kipop idol atau idol-adol kipop korea Itu tuh suka banget diet pake ubi ungu Kenapa? Karena aku merasa banget ubi ungu tuh efeknya sama kayak telur remus Dia bikin aku BAK-nya lebih sering gitu ketika aku konsumsi ubi ungu gitu Dia bikin BAK-nya lebih sering terus juga nafsu makan aku kontrol banget dan kenyang banget Kayak aku cuma makan satu setengah potong aja ubi Itu rasanya tuh aku udah kenyang banget guys Jadi bener-bener ubi ungu itu rekomend banget buat diet Makanya banyak kipop idol itu yang memasukkan ubi ungu di meal plan dia Karena ubi ungu itu sebagus itu Oke jadi itu dia adalah 4 makanan diet yang aku rekomendasikan Yang ini tuh kayak berdasarkan pengalaman aku cepet banget buat nurunin berat badan So segitu dulu video dari aku Makasih kalian udah nonton Dan aku bakal bikin tips-tips diet lainnya Dan juga aku ada tips skincare Dan juga ada self-improvement Buat kalian yang tertarik sama channel youtube aku Aku bisa subscribe aja, like dan juga komen Makasih udah nonton Bye bye